Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai Tiki Case Tiki Case akan muncul ketika kalian menekan tombol shift pada keyboard sebanyak 5 kali Sekarang kita coba 1, 2, 3, 4, 5 Dan sekarang disini sudah muncul Tiki Case Di mana terdapat bacaan, Tiki Case bisa membuat kalian menggunakan shift, ctrl, alt, atau logo Windows Dengan menekan 1 tombol atau 1 kunci di 1 waktu Tombol shortcut untuk mengaktifkan Tiki Case adalah dengan menekan tombol shift sebanyak 5 kali Sebelumnya kita lihat dulu disini Ketika kita membicarakan Tiki Case Tiki Case adalah fitur aksesibilitas pada Windows Yang menyebabkan kunci pengubah atau modifier keys tetap aktif Modifier keys tentunya disini kalian bisa melihat Yaitu shift, ctrl, alt, dan logo Windows Sekarang kita lihat disini Sekarang kita sudah memiliki tampilan keyboard Biasanya kalian menggunakan kunci modifier ketika kalian memilih file yang kalian inginkan Seperti ini Ketika kalian memilih file satu per satu Kalian akan menekan tombol ctrl Atau ketika kalian ingin mengkopi file dengan menekan tombol ctrl plus c atau ketika kalian ingin paste ctrl plus v Tentunya kalian akan selalu menekan terus tombol modifier Jika kalian mengaktifkan sticky case Maka tombol modifier yang kalian gunakan Hanya perlu kalian tekan sebanyak 1 kali Untuk mengaktifkannya Sekarang kita tekan tombol yes Untuk mengaktifkan sticky case Dan sekarang Kita coba menekan tombol ctrl Terdapat bunyi Menandakan bahwa sticky case sedang kita gunakan Sekarang disini pada keyboard Tombol ctrl akan selalu aktif Sampai kalian memilih file yang kalian gunakan seperti ini Begitu pula jika kalian memilih semua file seperti ini Ctrl plus A Kalian tidak perlu menekan terus tombol ctrl Atau kunci modifier Tidak itu saja Kalian juga bisa menekan tombol modifier Jika kalian mengaktifkan sticky case Sebanyak 2 kali secara berurutan Seperti ini Maka tombol modifier kalian Akan selalu aktif Jadi sekarang kita bisa memilih file yang kita inginkan Tanpa perlu menekan tombol ctrl terus-terusan Seperti ini Tentunya jika kalian tidak bisa melakukannya Berarti kalian harus merubah settingan pada sticky case kalian Tidak hanya itu saja Ketika kalian mengaktifkan sticky case Disini kalian bisa melihatnya Kalian bisa menekan tombol modifier Sebanyak yang kalian inginkan Misalkan disini kita sudah mengaktifkan tombol ctrl Sekarang kita tekan tombol alt Windows Dan juga shift Tentunya kalian juga bisa mengaktifkan Tombol modifier pada keyboard Di sebelah kanan Ctrl Shift Windows Dan alt Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Terima kasih